Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan sebesar 3,26 biliar dolar Amerika atau bertahan selama 53 bulan secara beruntun sejak Mei 2020. PLT Kepala BPS Amalia Adinigar Widya Santi menyatakan kondisi surplus ditopang oleh komoditas non-migas sebesar 4,62 biliar dolar Amerika. Adapun komoditas yang memberikan surplus utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani, dabati, serta besi dan baja. Di saat yang bersamaan, komoditas migas Indonesia justru mencatatkan dengan defisit sebesar 1,36 miliar dolar Amerika. Defisit ini disumbang oleh komoditas hasil minyak dan minyak mentah. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus neraca perdagangan bulan September 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Kondisi surplus pada September 2024 ini ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas. Berdasarkan negara mitra, Indonesia mengalami surplus perdagangan pada September 2024 dengan Amerika Serikat sebesar 1,39 miliar dolar Amerika, India sebesar 0,94 miliar dolar Amerika, dan Filipina 0,78 miliar dolar Amerika. Dengan Amerika Serikat, komoditas penyumbang surplusnya adalah mesin dan perlengkapan elektrik. Surplus neraca perdagangan dengan India didorong oleh bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani, dabati, sedangkan dengan Filipina disumbang oleh kendaraan. Tim Liputan IDX Channel Tim Lipan 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 IDX Channel Terima kasih.